manajemen bencana alam untuk berbagai tingkatan fiswa, sedangkan ilmu antariksa mempelajari tentang sesuatu seperti planet, bintang, kelompok galaksi, black holes, dan sampai batas tak terhingga alam semesta. Nah ini katanya oleh bukunya dari penulis M. Iqbal Arifianto 2010 dalam Abidin 2013. Bumi dan kehidupannya yang ada di dalamnya hanyalah sebuah titik saja di alam semesta. Aktivitas bumi dan kehidupan di dalamnya dipengaruhi oleh bagaimana alam semesta bekerja, sehingga pengetahuan tentang astronomi menjadi bagian penting dalam memberikan pandangan yang benar terhadap kehidupan di bumi. Dari satu paragraf ini, ada berapa konjungsi atau kata hubung yang kalian temukan? Nah, di sini ada dua konjungsi yang bisa kita lihat, yang jelas terlihat di sini. Nah, yang pertama di sini ada konjungsi sedangkan. Kemudian yang kedua di sini ada juga konjungsi sehingga. Nah, ini konjungsi yang bisa kita temukan dalam satu paragraf ini. Nah, kita kembali ke soalnya. Katanya ini tadi adalah paragraf yang terlihat padu atau nyambung karena dihubungkan oleh kata penghubung yang menyatakan apa. Nah, di sini sedangkan adalah kata hubung yang menyatakan perbandingan. Nah, ini bisa kita lihat dari kalimat-kalimatnya juga. Di sini katanya membandingkan antara ilmu sistem kebumian dan ilmu antariksa. Nah, di sini ada konjungsi sehingga. Biasanya sehingga ini menyatakan akibat. Nah, akan tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, di sini yang membuat paragraf ini padu adalah konjungsi yang digunakan untuk membandingkan. Nah, konjungsi sedangkan ini. Makanya di sini kata penghubung yang membuat paragraf ini padu adalah kata penghubung yang menyatakan perbandingan. Semoga bisa kalian pahami dan kalau bisa ada responnya silahkan di chat atau di sini ada fiturnya apa saja. Nah, mungkin kita lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Ya, untuk kelas 12 yang mau berpartisipasi dalam menjawab soal, silahkan diaktifkan mikrofonnya. Ya, diaktifkan mikrofonnya. Anida, kemudian siapa ini? Iphone, Lamida, Putri. Diaktifkan aja mikrofonnya. Kemudian Siti Nur Hadijai itu belum bisa mendengar lagi. Nah, itu belum bisa mendengar. Silahkan aja diaktifkan juga mikrofonnya. Oke, Bapak kirim videonya di inilah cara mengaktifkannya yang belum tahu di grup. Baik, Pak Heres, silahkan lanjutkan. Ya, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Soal nomor 2. Ini masih teks yang sama. Nah, di sini kita lihat soalnya penggunaan kata yang tidak baku pada paragraf tersebut dapat ditemukan pada kata apa. Nah, di sini kita bisa langsung lihat saja dari pilihan yang ada. Di sini ada kata kompleks, interdisipliner, sistem, aktivitas, geoinformatika. Nah, dari pilihan yang ada ini kira-kira yang mana yang tidak baku? Mungkin ada yang bisa merespon di sini? Aktivitas. Aktivitas. Kenapa? Aktivitas itu dianggap tidak baku mungkin alasannya kenapa? Pakai V yang benar. Yang benar pakai? V. Pakai V. Nah, ya coba kita pakai. Ya, di sini ada kata aktivitas. Aktivitas. Nah, katanya ini tidak baku. Seharusnya adalah aktivitas pakai V. Nah, di sini ada, ini jawabannya benar. Nah, jadi aktivitas ini tidak baku kalau menggunakan huruf F. Jadi, yang bakunya adalah menggunakan huruf V. Nah, ini ada beberapa kata yang hampir sama untuk penulisannya, seperti ini. Nah, contoh katanya itu adalah ada kata empamanya. Nah, mungkin sebelumnya dulu kalau aktivitas ini ada kata yang hampir sama, itu adalah aktif. Nah, kalau aktif, penulisannya benar memang harus pakai F. Tapi kalau aktivitas, nah itu ditulis dengan menggunakan huruf V. Nah, jadi yang ini, ini tidak baku aktivitas. Nah, jadi aktivitas yang bakunya adalah huruf V. Tapi kalau aktif, itu tepat saja menggunakan huruf F. Nah, kata yang hampir sama juga dengan penulisan seperti ini, itu nanti ada kata. Nah, jadi ada kata yang hampir sama penulisannya. Contohnya adalah produktif. Nah, produktif. Nah, ini kalau kata produktif, ini memang menggunakan huruf F yang bakunya. Tapi nanti kalau dia menjadi produktif, nah gunakan huruf V juga. Ada juga kata yang lain, contohnya relatif. Nah, tapi kalau relatifitas, gunakan huruf V. Nah, jadi biasanya kalau F-nya ini di ujung, biasanya, tapi tidak semuanya. Nah, biasanya menggunakan huruf F. Tapi kalau dia sudah menjadi, contohnya seperti aktivitas ini kan di tengah nih. Nah, ini nanti yang digunakan adalah huruf V. Nah, jadi penggunaan kata yang tidak baku tadi adalah yang aktivitas ini karena harusnya menggunakan huruf V di tengah. Nah, ini yang tidak baku untuk soal nomor 2. Nah, yang lain, semoga pahamlah yang lain. Selanjutnya kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Nah, ini dengan teks yang sama lagi, pertanyaannya adalah pemakaian konjungsi yang salah dapat ditemukan pada kalimat nomor berapa. Nah, tadi kita ingat konjungsi pada teks ini tadi kan ada dua tuh. Nah, konjungsi adalah kata hubung. Nah, ini tadi, sedangkan, kemudian, sehingga. Nah, ini pertanyaannya adalah konjungsi atau kata hubung yang salah dapat ditemukan pada kalimat nomor berapa. Nah, di sini, sedangkan, bisa kita lihat, sedangkan di sini tadi adalah untuk membandingkan. Di sini kan memang membandingkan antara ilmu kebumian tadi dengan ilmu antariksa. Nah, di sini sudah tepat menggunakan konjungsi sedangkan, karena sedangkan ini juga adalah konjungsi atau kata hubung antar kalimat. Jadi, memang di awal suatu kalimat. Nah, kemudian kalau yang di sini tadi untuk kalimat nomor 7, di sini ada konjungsi sehingga. Sehingga tadi untuk menyatakan akibat. Nah, kalau kita baca dari awal sampai akhir suatu paragraf, ketika kita membaca saja kata-kata sehingga pengetahuan tentang astronomi menjadi bagian penting dalam memberikan pandangan yang benar terhadap kehidupan di bumi. Nah, kita membacanya saja, kita mendengar bacaannya saja, itu sudah terasa janggal. Nah, biasanya kalau di akhir paragraf ini bisa berupa suatu kesimpulan. Kalau dilihat, ini penulisannya memang untuk menyatakan suatu kesimpulan dari keseluruhan paragrafnya. Tapi, konjungsi sehingga penggunaannya kurang tepat untuk menyatakan suatu kesimpulan. Nah, jadi penggunaan pemakaian konjungsi yang salah, nah ini sudah bisa kita jawab adalah ada pada kalimat nomor 7. Nah, tapi Bapak ingin mendengar alasannya kenapa yuk, selain kita membaca tadi terasa janggal, atau mungkin kita perbaiki konjungsi sehingga ini mungkin diganti dengan konjungsi yang lain apa, supaya kalimatnya ini menjadi tepat, konjungsinya apa, kira-kira nih? Halo? Ayo? Tadi sudah kita, memang sudah kita ketahui bahwa konjungsi sehingga pada kalimat nomor 7 ini adalah konjungsi yang salah. Tapi coba kita perbaiki, konjungsi ini bisa diganti dengan konjungsi yang lain mungkin, apa kira-kira untuk memperbaikinya ini diganti dengan konjungsi apa? Untuk menyatakan suatu kesimpulan biasanya, konjungsinya apa? Yang tepat untuk diletakkan di bagian sini? Ada yang bisa? Nah, jadi bisa kita gunakan dengan konjungsi oleh karena itu. Oleh karena itu, pengetahuan tentang astronomi menjadi bagian penting. Nah, itu dari kita membacanya tidak terasa jangga dan tepat penggunaannya untuk menyatakan kesimpulan dibanding dengan menggunakan kata sehingga di sini. Kita lanjutkan. Soal selanjutnya. Nah, ini masih teks yang sama lagi. Pertanyaannya adalah kalimat utama pada paragraf tersebut. Kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Nah, di sini ada pilihannya nih. Ingat, jika kita ingin mencari suatu kalimat utama, kalimat utama itu letaknya sudah tertentu. Nah, letaknya bisa di awal. Atau di akhir suatu paragraf. Atau bisa juga keduanya, di awal dan di akhir. Nah, paragraf yang kalimat utamanya itu di awal itu ada istilahnya, namanya. Ingatlah. Paragraf apa yuk? Paragraf yang kalimat utamanya di awal. Paragraf? Paragraf awal. Paragraf awal. Bagus, tapi belum tepat. Ya, yang lain. Apa? Paragraf de. De apa? Deduk. Deduktif. Nah, itu istilahnya. Kemudian kalau paragraf yang kalimat utamanya di akhir. Paragraf? Apa? Induktif. 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 Nah, ya. Coba kita lihat di sini. Ini kira-kira kalimat utamanya di awal, di akhir, atau keduanya? Nah, tadi kan sudah dibaca juga nih. Tekstnya juga sama nih. Nah, menurut kalian nih yang mana nih? Di awalkah atau di akhirkah atau keduanya? ingat kalau untuk kalimat utama biasanya sifatnya tuh umum. Sifatnya umum. Nah, dalam suatu paragraf itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya sifatnya umum. Bentar lah. Itu bisa dilihat di chat sambil ada yang menjawab di grup chat. Di bawah, di bawah, ada chat. Oke. Sambil di bawah nih, Pak. Ada. Ada chat. Kembali ke aplikasi Zoom-nya. Kalau mau menjawab pakai ini aja lah, Pak. Mikrofon aja lah. Takutnya Bapaknya terbuka juga. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, paham, Pak. Sif, sip, lanjut. Iya. Maaf, Pak. Iya. Ya, nah ini kalau kita lihat kira-kira kalimat utamanya di mana? Di awal, di akhir, atau keduanya? Di awal. Di awal. Coba kita lihat kalimat awal. Ilmu kebumian menawarkan suatu kerangka kerja interdisipliner yang berharga untuk memahami interaksi yang kompleks di dalam dan sistem alam buatan manusia. Kalau yang di akhir, sehingga pengetahuan tentang astronomi menjadi bagian penting dalam memberikan pandangan yang benar terhadap kehidupan di bumi. Nah, kalau kita bandingkan kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir ini yang sifatnya umum, nah memang kalimat nomor satu ini. Dan kalau kita lihat juga kalimat nomor tujuh ini adalah lebih ke penjelas. Nah, tadi kan pengetahuan tentang astronomi itu katanya bagian penting dalam memberikan pandangan yang benar terhadap kehidupan di bumi. Nah, jadi kalau dari sifatnya tadi umum, kita lihat memang kalimat utamanya ini letaknya di awal. Nah, kita lihat dari pilihannya ini yang mana? Yang A. Yang A. Nah, biasanya kalimat utama ini langsung saja kita ambil keseluruhan kalimatnya dari awal sampai akhir. Nah, itu kalau untuk mencari kalimat utama, tapi nanti kalau untuk mencari ide pokok, gagasan pokok, nah itu kita cari kalimat utamanya tadi dulu. Bisa di awal atau di akhir atau keduanya. Apa nih? Meeting. Habisan waktu, nih. Oke, lima menit lagi lah. Lima menit kita keluar dulu. Habis itu masuk lagi ke grup meeting lah. Karena waktunya bisa pulang menit lagi. Dengan ide yang sama ya. Oke. Nah, jadi untuk ini soal nomor empat tadi, jawabannya adalah yang A. yang A. Ya, pokoknya yang A. Ya, tadi kita... Apa? Leave meeting all. Nanti masuk lagi. wordt siendo 분ah-��라. räk. Waktunya yang A. Waktunya. Ho detal. Ho. 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 Terima kasih.